Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Inhan Education Center Di bab 6 ini kita akan belajar tentang surat-surat penting atau dokumen dalam bahasa Mandarin Dokumen, bahasa Mandarinnya Ceng itu aja artinya sudah dokumen Yang pertama, KTP atau Kartu Tanda Penduduk Bahasa Mandarinnya adalah Senfenceng Senfenceng Bisa diikuti Senfenceng Niyou senfenceng ma Niyou senfenceng ma Kamu punya KTP enggak? Bahasa Mandarinnya Niyou senfenceng ma Nomor 2 Kartu Keluarga atau KK Bahasa Mandarinnya Hukow pu Hukow pu Yang ketiga Sim atau surat izin mengemudi Bahasa Mandarinnya Cia shi jeng Cia shi jeng Tapi biasanya ada juga yang menyebut sim itu Cia shi jiao Cia shi jiao Kartu pelajar Kartu pelajar Bahasa Mandarinnya Si shi jeng ceng Si shi jeng ceng Si shi jeng Artinya murid atau siswa Ceng artinya kartu atau surat Kalau digabung Si shi jeng ceng Artinya kartu pelajar Niyou nomor 5 Paspor Bahasa Mandarinnya Hukow 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 Niman you Hukow ma Yomeo Punya enggak? Punya paspor enggak? Next Akta nikah Bahasa Mandarinnya Cia hun jeng Cia hun jeng Kenapa kok Buku nikah Disebut cia hun jeng Kok enggak cia hun shu Karena di dalam buku nikah Sudah ada akta nikah Jadinya akta nikah Atau buku nikah Bisa disebut Cia hun jeng Cia hun jeng Kalau akta perceraian Bahasa Mandarinnya Li hun jeng Li hun jeng Li hun artinya bercerai Li hun jeng Jadi artinya akta cerai Next Kartu ujian Bahasa Mandarinnya Cun kau jeng Cun kau jeng Cun kau jeng Nah ini kalau ada tiga kosa kata Di dalam bahasa Mandarin Kalau Yang tengah itu Biasanya ada tiga Yang ada nada tiganya Itu biasanya Bacanya agak ditekan Jadi enggak Kelihatan kalau nada Nada tiga gitu Nada Cun kan nada satu Eh nada tiga Cun kau jeng Cun kau jeng Next Ijazah Untuk golongan SD SMP SMA Atau akademi Bahasa Mandarinnya Pi ye jeng Pi ye jeng Pi ye artinya lulus Jeng artinya surat Atau kartu Nah kalau digabung Pi ye jeng Artinya ijazah Tapi untuk khusus yang SD SMP SMA Atau akademi Next Ini buat yang ijazah Untuk perkuruan tinggi Atau universitas Bahasa Mandarinnya adalah Xie wei jeng Xie wei jeng Oke kita Fuxi Xia Sepuluh kosa kata Yang sudah kita pelajari tadi Nomor satu Shen feng cheng Shen feng cheng Shen feng cheng Artinya KTP Atau kartu Orang penduduk Nomor dua Hu kaupu Hu kaupu Artinya Kartu keluarga Atau kakak Nomor tiga Jia shi cheng Jia shi cheng Artinya surat Ijin mengemudi Atau sim Nimen yau Jia shi cheng ma Punya sim Nggak Nomor empat Shue sheng cheng Shue sheng cheng Artinya kartu pelajar Dari kata Shue sheng Artinya murid Atau siswa Nomor lima Hu jiao Hu jiao Artinya Paspor Next Yang nomor enam Jie hun cheng Jie hun cheng Artinya Akte nikah Atau buku nikah Juga bisa Nomor tujuh Li hun cheng Li hun cheng Artinya Akte perceraian Li hun Artinya sendiri Itu bercerai Nomor delapan Chun kao cheng Chun kao cheng Artinya kartu ujian Nomor sembilan Bi ye cheng Bi ye cheng Bi ye cheng Artinya Ijasa Untuk yang golongan SD Sampai SMA Dan akademi Kalau untuk Ijasa yang Perkuruan tinggi Atau universitas Bahasa Mandarin Mandarinnya Xie wei cheng Xie wei cheng Oke next Kita lanjut Sepuluh kosa kata Berikutnya Tentang surat-surat Atau dokumen Dalam bahasa Mandarin Yang pertama Kartu nama Bahasa Mandarin Ming Ming Pien Ming Pien Kalau Pelafalan huruf P Itu seperti Ada Udara yang Agak keluar sedikit Atau P Dilafalkan Seperti PH P Ming Pien Ming Pien Artinya Kartu nama Selanjutnya Ada surat izin usaha Bahasa Mandarin Ying ye Chee jiao Ying ye Chee jiao Ying ye Sendiri itu Artinya adalah usaha Surat izin usaha Bahasa Mandarin Ying ye Chee jiao Atau Bisa juga Biasanya Ying ye Chee jiao Ying ye Chee jiao Surat izin praktik dokter Bahasa Mandarin Yishi Chee jiao Chee jiao Yishi Chee jiao Yishi Chee jiao Chee jiao Surat izin praktik dokter Next Ada surat kepemilikan rumah Bahasa Mandarin Fang Chan Cheng Fang Chan Cheng Fang Sendiri itu artinya Sudah rumah Fang Chan Cheng Surat Kepemilikan rumah Next Ada Sertifikat Layak Mengajar Bahasa Mandarin Kalau di bab yang kemarin Masih ingat Kalau hari guru Bahasa Mandarin Apa? Hari guru Bahasa Mandarin Jiao Shijie Jiao Shijie Kalau di video ini Jiao Shijeng Artinya Surat Atau Sertifikat Layak Mengajar Next Ada Akte Lahir Akte Lahir Bahasa Mandarin Cushang Cheng Cushang Cheng Ini harus dihafalin Ini kosa kata penting Akte Lahir Bahasa Mandarin Cusheng Cheng Cusheng Artinya lahir Next Ada Kartu Member Atau Kartu Keanggotaan Bahasa Mandarin Kamu Bekerja Kamu Bekerja di mana? Nih 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 Cusheng Ma Kamu punya ID Kart Kerja Nggak? Next Kartu Anggota Kepolisian Bahasa Mandarin Yang terakhir Ada Kartu Anggota Tentara Ada Kartu Anggota Tentara Bahasa Mandarin Mimpian Apakah Kamu punya kartu nama? Nomor 2 Ying Ye Che Chau Ying Ye Che Chau Ying Ye Artinya Usaha Berarti Artinya Surat Ijin Usaha Ying Ye Cheng Juga bisa Yang nomor 3 Yishe Zhe Ke Cheng Yishe Zhe Ke Cheng Surat Izin Praktik Dokter Yang keempat Fang Chan Cheng Fang Chan Cheng Dari kata Fang Zhe Artinya Rumah Nomor 5 Jiao Shi Cheng Jiao Shi Cheng Artinya Sertifikat Layak Mengajar Atau Kartu Layak Mengajar Nomor 6 Chuseng Cheng Chuseng Cheng Artinya Atau Lahir Dari kata Chuseng Artinya Lahir Lanjut Yang nomor 7 Hui Yuan Cheng Hui Yuan Cheng Artinya Kartu Keanggotaan Atau Kartu Member Yang nomor 7 Gong Chuo Cheng Gong Chuo Cheng Kung Chuo Cheng Kartu Kerja Atau ID Kartu Kerja Yang nomor 9 Qing Quan Cheng Qing Quan Cheng Kartu Keanggotaan Polisi Nomor 10 Yang terakhir Jun Quan Cheng Jun Quan Cheng Artinya Kartu Keanggotaan Tentara Bagaimana Sudah Hafalkah 20 Kosa Kata Tentang Surat Surat Atau Dokumen Dalam Bahasa Mandarin Di Video Ini Oke Video Tentang Surat Surat Atau Dokumen Dalam Bahasa Mandarin Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Kita Di At Mandarin Underscore Inhan At Mandarin Underscore Inhan Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Jaya Jaya Thanks For Watching Sies 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 Sies